Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Barangkali teman-teman ada yang punya kasus seperti ini ya Jadi mau membuka word, mau membuka excel, atau mau membuka powerpoint Ternyata yang nongol adalah notif Notif itu notifikasi ya Jadi notifikasi semacam ini Kita diminta untuk mengubah product key atau serial number Dari Microsoft Office yang kita punya Bagaimana cara menghilangkan notif ini Sebab kalau ini misalnya tidak kita perbaiki Satu, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan ini untuk mengetik Kadang-kadang di atas ada tulisan product activation fail Nah bagaimana caranya Kita ikuti cara sebagai berikut Ini tandanya bahwa software kita itu terindikasi atau terdeteksi ilegal Bahwa software ini nyolong Nah ini caranya mudah sebenarnya, tidak usah di crack ya Jadi ini kita periksa dulu Kalau misalnya muncul tulisan itu tapi masih bisa diketiki, tidak masalah ya Susahnya kalau tidak bisa untuk mengetik Kita coba ya ini ketik ya Wah tidak bisa Berarti kita tidak bisa kerja Susah kan Angka tidak bisa, huruf juga tidak bisa Solusinya bagaimana? Solusi yang terbaik adalah beli aplikasinya Kalau tidak mau beli, mari kita coba cara nakal Caranya begini Kita masuk drive C Nah disini masuk di program file Terus disini cari Microsoft Office Kemudian kita pakai Office 2016 kan Ini ya, kita klik Nah disini ada aplikasi yang tertulis disini OSP P-R-E-A-R-M Disini pilih yang ada tulisannya application Setelah itu di klik kanan Diklik kanan ya Cari disini yang administration ya Ijin ini Run as administration Maka begitu ini di klik Nanti disini akan muncul kotak hitam Kotak dialog Dia sedang proses untuk Merefresh aplikasi itu Untuk kembali bisa digunakan Kita coba Dan ini biasanya tidak ter-record kawan-kawan ya Jadi Begitu dia proses Maka recordnya akan langsung di stop oleh sistem Begitu kita klik kanan Run as administrator Maka nanti muncul opsi Yang harus di klik Yes atau no Maka pilih lagi Oke setelah kita Oke setelah kita Paksa ya Kita paksa Kita suruh Merefresh Kita coba buka sekarang Word dulu ya Word Kita tunggu Nggak ada notif lagi Loh berarti sudah berhasil ya Kita coba Iya ternyata bisa berhasil Sudah bisa untuk mengetik Selesailah Cara nakal kita Semoga ini bermanfaat Menjadi maling-maling kecil ya Maling software Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax